Pemirsa pelanggar masker di jalan umum kini terang dalam kondisi menurun. Satpol PP Kota Semarang akan fokus melakukan razia pada kerumunan. Selain itu, Satpol PP juga akan meminta kegiatan pasar tiban di sejumlah lokasi di tiadakan sementara waktu. Hal ini lantaran kasus COVID-19 di Kota Semarang yang masih tergolong tinggi. Satpol PP Kota Semarang bersama tim terpadu penanganan COVID-19 terus mengencarkan razia protokol kesehatan. Salah satunya razia masker seperti yang dilakukan di Jalan Sompok, Kecamatan Semarang Selatan. Warga yang tak taat mengenakan masker terjari dan dikenakan sanksi mulai dari membuat surat pernyataan hingga berdoa dan membersihkan makam di pemakaman Sompok. Tak hanya itu, petugas juga melakukan rapid test kepada para pelanggar. Kepala Satpol PP Kota Semarang, Fajar Purwoto, menilai kesadaran masyarakat untuk bermasker di jalan raya sudah mulai bagus. Terbukti, dari razia yang dilakukan hanya sedikit warga yang terjaring. Selanjutnya, Satpol PP bersama tim gabungan akan fokus pada penegakan disiplin protokol kesehatan di area keramean seperti pasar, kafe, dan lainnya. Razia protokol kesehatan khususnya bermasker sendiri, rencananya akan terus dilakukan hingga Kota Semarang menjadi zona hijau penyebaran COVID-19. Dari data dashboard pemerintah Kota Semarang, tercatat hingga Senin Siang masih ada sekitar 804 warga yang dinyatakan positif COVID-19 dan saat ini masih menjalani isolasi. Kenapa Semarang ini naik turun-naik terus gitu loh. Sedangkan kami kan sudah terlalu lama di jalan. Nah ini kami coba yang di Gang Speed, Gang Perkeman di daerah sini. Ternyata, ya Alhamdulillah pelanggarnya tidak begitu banyak lah. Ini baru 10 orang itu dari tadi mulai jam 8.10 menit. Ya nanti saya akan hadir setiap hari.